Februari kami ingin meningkatkan suara dan juga kursi di parlemen baik di tingkat pusat di Senayan maupun di DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota seluruh tanah air. Demokrat punya tujuan ingin kembali ke pemerintahan nasional tetapi juga ingin semakin kuat di parlemen karena peran eksekutif dan legislatif ini sama pentingnya dan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu kami mohon doa dari semua masyarakat Indonesia semoga perjuangan Partai Demokrat dan para caleg juga mendapatkan keberhasilan yang baik. Selanjutnya kemana masanya? Selanjutnya ke depan? Kepannya legislatifnya kemana? Ya jadi kami menyusun perencanaan berdasarkan pemetaan wilayah. Saya tentu tidak bisa membuka ini secara utuh ya karena merupakan bagian dari strategi juga. Yang jelas Demokrat telah melakukan survei, kita punya data yang aktual di mana yang kira-kira menjadi titik kuat sekaligus mana yang menjadi titik lemah. Ini sama-sama harus kita perjuangkan daerah yang kira-kira kita potensial mengisi kursi. Katakanlah Jakarta Timur ini sebelumnya kita tidak punya kursi tetapi insya Allah dengan kerja keras Bang Adi dan semua caleg yang ada di Jakarta termasuk disini ada Ketua DPD Pak Mujiono dan teman-teman struktur lainnya bisa mengisi kursi disini. Nah saya juga punya peta di tempat-tempat yang rawan atau kurang kuat misalnya hari ini sudah punya peta Hana sudah punya incumbent tetapi mungkin kompetisinya makin kuat tahun 2024 ini sehingga harus ada strategi khusus penguatan-penguatan khusus agar dapil tersebut tetap aman. Nah target-target pencapaian ini tentunya perlu kita sinergiskan baik melalui kegiatan lapangan seperti ini. Ini pertemuan tatap muka luar biasa saya tadi bisa menambah semangat di depan ribuan warga ya. Ini konstituen yang menurut saya sangat enerjik menunjukkan semangat, harapan dan juga sukacitanya untuk menyambut pemilu bukan hanya ikut-ikutan tapi benar-benar ingin memperjuangkan aspirasi terutama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Demokrat ingin meyakinkan masyarakat ke depan punya pekerjaan yang layak, yang halal, punya penghasilan yang juga mencukupi kehidupan hari-hari sehingga punya daya beli yang juga baik. Dengan demikian kita berharap kualitas kehidupan masyarakat kita terutama di DKI Jakarta saat ini saya berada di DKI Jakarta juga semakin baik dari hari-hari. Cukup ya? Kenapa? Kampanye baru. Dengan paslon tentunya juga akan diagendakan saya sendiri pada saat melakukan konsolidasi pemenangan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Madiun pada tanggal 20 November yang lalu menyampaikan bahwa tentu kita paham capres kita juga sangat sibuk, agendanya juga sangat padat tetapi senang sekali jika bisa kita sinergiskan antara waktu kampanye beliau dengan agenda kami Partai Demokrat yang mengusung beliau. ini diharapkan juga bisa membangun bukan hanya kebersamaan tapi juga kemenangan, kemenangan ganda baik Pilpres maupun Pilek. Oke ya cukup ya. Tadi saya dari CKS beliau sebagai orang tua PSBE yang saat ini juga terus memantau sekaligus juga memberikan dorongan moral kepada seluruh caleg Partai Demokrat. Tentunya berharap bahwa kali ini Partai Demokrat juga punya peluang yang lebih baik daripada pemilu sebelumnya dan itu harus disertai dengan kerja keras yang luar biasa juga karena kita tahu setiap pemilu itu sangat kompetitif, partai-partai lain, caleg-caleg lain juga terus berusaha tapi Demokrat juga insya Allah punya hak dan punya semangat untuk bisa menduduki kursi-kursi di parlemen nanti. Beliau hanya menginginkan kita bekerja total, all out dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beretika dan termasuk juga menjaga agar pemilu ini berjalan dengan damai, dengan demokratis. Kita berharap ini bukan hanya menjadi ajang lima tahunan tapi juga menjadi pemilu yang berkualitas. Oke yuk, cukup ya.